Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Sahabat Kang Nano Channel dimanapun berada Selamat berjumpa Selamat kembali bersama Kang Nano Channel Kali ini Saya akan sharing Yaitu Res area KM62 Di jalur Jakarta Yaitu di jalur tol Cikampek Jakarta Kali ini berhubung Jamnya sudah mendekati Sholat Juhur Makanya saya Singgah Di KM62 KM62 Ya Res area Yaitu Untuk menunaikan Sholat Juhur terlebih dahulu Sebelum melanjutkan Perjalanan Kang Nano Channel Bersama Toyota Avanza Menuju Palembang Ini adalah Masjid di KM62 Tadi sudah terlihat Ada toilet Ada toilet Ya kemudian Saya Masuknya Di sini ada Tempat Wudu wanita Di sebelah sini Tempat Wudu pria Di sebelahnya Ya Saya ajak Sahabat semuanya Untuk melihat Kondisinya Ya di sebelah kanan Juga ada tempat Wudu ya Tempat Wudu prianya Sebelah sini Sedangkan di depan Di atas ini Ada Untuk tempat Bersantai Kita bisa Telongok Sebentar Area bawah Depan masjid Di ini adalah Area parkiran Ya Bisa Di sana Adalah Area parkiran Ya Masih luas Ya Silahkan di sini Banyak ya Tempatnya Untuk Peristirahat Bisa jajan Bisa cari makan Dan lain-lain Sehubungan Di sini Belum memasuki Waktu Juhur Sebentar lagi Terlihat Di dalam masjid Sudah ada Jamaah Yang Menunggu Datangnya Waktu Untuk Menunaikan Sholat Juhur Terlihat di sini Kaligrapinya Sangat indah Di sekeliling masjid Dikelilingi Dihiasi Dengan Kaligrapi Kaligrapi Yang sangat Indah Sekali Arsitekturnya Sepertinya Arsitektur Daerah Mesir Ya Kalau tidak salah Mohon maaf Kalau salah ya Ini Bagian atapnya Saya coba Perlihatkan Kepada Para sahabat Semua Kang Lano Channel Agar Supaya Tahu Masjidnya Lumayan Besar Jadi Bisa Menampung Jamaah Lebih Banyak Dan Di Sebelah sana Di pintu sebelah sana Adalah tempat Dimana Ya Bisa Apa namanya Melihat-lihat Situasi Area KM 62 Nanti Saya akan Lihat Sahabat Pelihatkan Kesahabat Semua Kondisi Yang Di Sisi Sebelah Kiri Itu Seperti Apa Saya Keluar Sebentar Nah Di Bawah sana Terlihat Banyak Kedai-kedai Atau Warung-warung Baik Makanan Maupun Minuman Lengkap Disana Ada Salah Satu Swalayan Juga Disitu Kendaraan Saya Saya Parkirkan Di Belakang Sebelah Sini Disana Juga Ada Bakso Lengkap Intinya Disitu Di KM 62 Cukup Luas Ada Pusat Oleh-oleh Khas Bandung Jadi Seandainya Sahabat Semua Yang Menuju Arah Jakarta Kecapaian Bisa Mampir-mampir Kesini Untuk Peristirahat Mau Makan Mau Minum Toilet Ya Seperti itu Mau beribadah Menunikan ibadah Sholat Juga bisa Sebelah Sini Bis Antar Kota Juga Dibelas Jalannya Melalui Jalan ini Kita Lihat Lagi Masuk Ke Bagian Dalam Saya Masih Sangat Tertarik Dengan Hiasan Hiasan Di Dalamnya Di Luar Lalu Lintas Rame Rancar Disana Ada Serba Susu Lembang Disana Sampingnya Ada Oleh-oleh Khas Bandung Masih Di luar Sisi Bakso Kemudian Gede-gede Disampingnya Juga Banyak Banyak Pilihan Jadi Beristirahat Juga Enak Disini Apabila Lelah Mengemudi Bisa Beristirahat Di KM 62 Tol Cikampek Jakarta Bisa Sepuasnya Istirahat Kalau sudah Beristirahat Bisa Melanjutkan Perjalanan Kembali Agar Supaya Kondisi Badan Tetap Fresh Tetap Fit Tetap Vino Prima Ya Hitung-hitung Juga Mendinginkan Mesin Kendaraan Agar Supaya Kendaraan Juga Bisa Beristirahat Setelah Tiga Jaman Ya Konon Untuk Standar Berkendara Ya Dua Jam Tiga Jam Itu Juga Lumayan Mata Badan Itu Lumayan Sudah Mengalami Penurunan Kualitas Kerja Jadi Sebaiknya Ya Tiga Jam Maksimal Mungkin Empat Jam Itu Sebaiknya Harus Beristirahat Terlebih dahulu Baik Mengistirahatkan Badan Sendiri Mata Sendiri Kefokusan Sendiri Maupun Mengistirahatkan Mesin Kendaraan Kita Agar Tetap Prima Oke Guys Sampai Disini Dulu Perjumpaan Perjalanan Toyota Avanza Bersama Kang Nano Channel Ikuti Tema Yang Lainnya Di Kang Nano Channel Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai